Bortan Niat Ganggu Bola ingin informasi Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Dimana ya? Dari otomat Ya, dengar yang apa sih? Ini kan kita dari tadi tuh nyari Dimana katanya yang Ada kuburan itu hilang Disini udah ada pemakaman umum ya Tapi hilang Hilang seperti telan bumi Gak ada apa namanya Gak ada bekas kuburan sama sekali Seperti itu Jadi rata dengan tanah Yang harusnya ada Apa? Petunisannya Gak ada Seperti tenggelam Dimakan bumi Iya, menurut warga setempat Makanya ini saya sedang mencarinya Disekitar sini katanya Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati loh Info itu sekitar sini nih Luas sekali Nah, makanya itu Katanya itu sih disini nih Dekat-dekat pohon kelapa seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Nah, itu ada kubuk ya teman-teman Menurut warga itu dekat dengan kubuk Gak jauh dari kubuk Itu ada kubuknya Ayo Ini fenomena alam yang sangat langka Gak ada gempa Gak ada Apa? Tanah longsor ya teman-teman Tapi pemakaman umum Kan banyak ya Nah, itu Tiba-tiba ya teman-teman Dalam sekejap mata Tiba-tiba hilang Iya Dan warga disini pun heran Tiba-tiba Tanahnya itu rata Semua Gak ada Apa? Puntukan-puntukan Makam Gak Batu nisan pun gak ada Pokoknya gak ada jejak sama sekali Gak ada yang tertinggal Satupun Ayo, kita kasih ini lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Sebentar Saya disini merasa beda ya Saya nyampe sini langsung merinding Dan juga Saya merasakan auranya itu sangat beda sekali Dari sana sampai sana Disini saja yang saya merasakan itu Auranya itu sangat beda sekali Saya merasakan sesuatu disini Astagfirullahaladzim Ternyata Saya mendapatkan sesuatu Saya mendapatkan sesuatu teman-teman Ternyata Kalau gak salah saya Saya merasakan Ada Pergerakan di dalam tanah ini Ya Ataupun Ada sesuatu yang hidup di dalam tanah ini Jadi saya dapat menyebulkan bahwasannya Tempat inilah yang tadinya itu Pemakaman yang hilang tersebut Jadi disini tempatnya Sekarang itu rata semua Teman-teman Lihat Rata Tangannya rata Ini saya harus dapat menguak Ada apa disini sebenarnya ini Astagfirullahaladzim 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 Saya mendengar Ada suara tangisan Dan juga suara ceritan Di dalam tanah sini Ya Coba di sebelah sini Ya Di sebelah sini pun sama Teman-teman Ada suara ceritan Ada suara tangisan Dan suaranya itu Laki-laki Dan juga Perempuan Ini apa yang terjadi Kenapa bisa ada Hal-hal Seperti ini Saya baru menjumpai Hal yang seperti ini Soalnya teman-teman Jadi Ini saya Berada disini Itu saya gak tahu Ini saya sedang Menginjak Pemakamannya yang Sebenarnya Atau Enggak ya Maksudnya Pas di titik Pemakaman Seorang itu ya Soalnya ini sudah rata semua Sudah gak ada Tanda pemakamannya Sama sekali Kalau di pemakaman yang Biasa-biasa ya Itu ya teman-teman Yang masih utuh kan Kita dapat Memilih untuk berjalan ya Jangan sampai kita itu Menginjak makam Kalau disini itu Sudah rata semua Ini seperti pemakaman Di telan bumi ini Burung tadi Tadi ada burung hitam Yang terbang Lumayan besar Burungnya mungkin Jenis gagak Tapi saya gak tahu Itu gagak atau bukan Soalnya gak terlalu jelas Hanya saja Burungnya itu hitam Ini saya akan Mencoba melakukan sesuatu Disini ya Siapa tahu Akan ada sesuatu Yang bisa saya Galih informasi Disini Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat Niat ganggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maaf Saya hanya ingin Tahu Kenapa makam-makam yang ada disini Tiba-tiba menghilang Seperti di telan bumi Apa yang terjadi dengan Makam yang ada disini Astagfirullah Makam-makam yang ada disini Itu mayoritas adalah Orang-orang yang Banyak dosa Yang jauh dari agama islam Yang suka menentang Aturan agama islam Lantas Apa yang terjadi Kenapa semuanya hilang Kenapa Pemakaman yang ada disini Pemakaman pemilik Warga-warga kambung Yang ada disini Satu desa disini Dimakamkan disini semua Apakah mungkin Satu kampung tersebut adalah Orang-orang pendosa semua Apakah mungkin Iya Astagfirullah Jadi teman-teman Fenomena makam yang hilang disini Ternyata itu adalah pemakaman Orang-orang yang Kafir Teman-teman Yang jauh dari agama islam Tapi dia sudah Masuk agama islam Tapi dia tidak menjalankan Aturan agama islam Dan Ternyata Penyebabnya Penyebabnya pemakaman hilang itu adalah Karena mereka semua itu adalah pendosa Ya Dan warga yang ada disini Saya tidak akan menyebut Desanya ya Nama desanya Nama dusunnya itu saya akan Tidak akan menyebutkannya Karena itu Takut Menjadi Hal buruk kedepannya ya teman-teman Yang jelas Menurut Beliau ini ya teman-teman Desa ini adalah desa pendosa Tidak ada orang yang sholat Disini teman-teman Tidak ada orang yang sholat Tidak ada masjid Ataupun sholat di desa ini Astagfirullah Dan jika Mendengarkan suara asan Dari desa 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 sebelah ya Atau dari suara asan Dari Dari Masjid yang lain Semua warga yang ada disini itu Hanya Acuh teman-teman Tidak peduli Ya Mereka tetap menanjakan aktivitas Tetap Tidak Mendengarkan asan ya teman-teman Salah olah mereka itu Tidak memiliki Saat Saat Saatnya duhur Saatnya asar Saatnya mehrib Saatnya isha Saatnya supuh ya teman-teman Orang-orang kampung disini itu Seperti tidak Memiliki itu semua Namun sibullah minjalik ya Allah Seperti Semua jam itu sama teman-teman Kenapa bisa seperti itu Kenapa Kenapa desa Disini itu bisa seperti Seperti itu Orang-orangnya itu Pendosa semua Oh Alhamdulillah Ya Oh itu karena dari dulu Sudah seperti ini Terun-temurun Yang ada di desa ini Oh seperti itu Bahkan Di desa ini pun Semua keturunan yang ada di desa ini pun Tidak boleh menikah dengan Daerah desa lain Di luar daerah desa ini Tidak ada yang Boleh menikah Mereka harus Menikah dengan Orang satu Desa Satu halaman Seperti itu Kenapa Seperti itu Oh karena desa ini Oh karena desa ini Dipimpin oleh orang yang Seperti memiliki Aturan sendiri Tidak memperdulikan agama Islam Seperti itu Orang-orang yang disini Hanya Pesta Foyah-foyah Juti Bersinah Astaga Bahkan kaum wanita yang ada disini Itu rata-rata itu Hamil di luar teman-teman Hamil di luar nikah Seperti itu Hamil di luar teman-teman Dan Disini itu Ternyata Desa disini itu juga Seperti apa namanya Ya seperti Bebas desa ini Seperti Ya mohon maaf Sek bebas ya teman-teman Pokoknya apa saja itu Bebas disini Astagfirullahaladzim Oh Dan banyak iblis juga Di desa ini Banyak jin-jin kafir Juga di desa ini Jadi Karena Orang-orang yang Di desa ini Jauh dari agama Islam Mereka semua Disukai oleh Jin Dan iblis Jadi mereka itu Tambah terpengaruh oleh Adanya Sok jin dan iblis Yang ada di desa ini Mereka seperti hidup bersama Dengan jin Tapi mereka tidak bisa melihatnya Seperti itu Apakah Kejadian fenomena Pemakaman yang hilang Disini itu Termasuk Kutukan Ataupun Eseb dari Allah SWT Oh iya Mereka langsung dipindahkan Di Neraka Astagfirullahaladzim Mereka ditelan bumi Tapi Tadi saya mendengar Bahwasannya Ada suara tangisan Dan suara ceritan Di bawah tanah Yang ada disini Astagfirullahaladzim Memang suara-suara Tersebut Dapat terdengar Ya teman-teman Oleh orang-orang tertentu Apa yang terjadi Ada apa di bawah tanah ini Astagfirullahaladzim Itulah mereka yang sedang disiksa Astagfirullahaladzim 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 Jadi Kampung ini Dinamakan Kampung Pendosa Lalu Bagaimana jika besoknya ada orang meninggal di kampung ini, lalu langsung dimakamkan, apakah makam itu akan langsung hilang akan langsung di jualan bumi oh selama satu minggu baru pemakaman itu akan menghilang astagfirullah lalu hal seperti itu, bagi orang-orang yang ada disini, itu seperti hal biasa seperti itu maka itu cuak tetap dimakamkan bahkan ya teman-teman, katanya orang yang meninggal disini itu katanya gak disolati hanya dimandikan dikain kafankan ya, dibersihkan seluruh tubuhnya lalu langsung dimakamkan gak disolati, gak diasankan juga seperti itu astagfirullahaladzim memang berarti yang ada di desa ini orang-orangnya itu semuanya itu memang jodoh agama Islam mereka Islam itu hanya saja untuk ketuk teman-teman Islam KTP iya iya Islam KTP astagfirullahaladzim sebenarnya kau siapa astagfirullahaladzim ya oh, seperti itu ya seh astagfirullahaladzim kamu adalah dibuang di mana dibuang di mana oh, disini juga astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tapi itu kejadian sudah sangat dulu sekali ya ya, mungkin jamannya nenek moyang kita teman-teman seperti itu oh, ya baiklah ya, kamu sudah tidak ada waktu lagi silakan misalnya saya akan membantu menyadarkan orang-orang yang ada disini oh, jadi setiap orang yang ingin menyadarkan disini langsung dimasak astagfirullahaladzim baik wa'alaikum assalamualaikum assalamualaikum astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim teman-teman salah-salah ya ini tanah ini teman-teman tanah yang seperti tanah biasa ternyata ini adalah tanah kuburan di sini adalah pemakaman umum yang hilang secara misterius hilang di kelam bumi teman-teman disini itu karena orang-orang yang dimakamkan disini adalah orang-orang yang pendosa semua namun sebelumnya kita jangan sampai jadi salah satu astagfirullahaladzim sungguh balasan yang sangat sangat mengerikan sekali ya teman-teman jika kita ber jika kita berapa namanya itu astagfirullahaladzim jika kita memang beragama islam tapi kelakuan kita itu tidak seperti kita memiliki agama islam maka dosanya memang sangat besar sekali ya dan ini saya gimana cara untuk membucuk orang-orang yang ada di sini ya teman-teman yang ada di desa ini ya biar mereka itu mau sholat dan juga biar bisa didirikan masjid di sini susah pastinya mungkin saya harus minta tolong kepada orang yang yang memiliki enggak bukan ilmu mas bukan ilmu jelasnya mungkin saya harus ada pengawalnya ya mungkin saya juga harus membawa pak yai ya ataupun gus ya teman-teman dan juga ada apa ya mungkin kapol saya ke tempat untuk jaga-jaga biar kita takutnya nanti dimasak seperti itu astral jadi inilah kondisi pemakaman yang sudah rata dengan tanah astral yaudah teman-teman mungkin cukup saya dari saya ini sudah ketemu saya juga sudah menemukan informasinya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astral ini harusnya kita mengadakan doa bersama di sini di tempat ini harusnya kita mendoakan semua yang ada di sini ayo kita kembali